Anda kembali di kabar utama. Pemirsa bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama menunaikan ibadah haji tahun ini. Keduanya menyempatkan diri untuk saling bertemu di Tanah Suci. Tanggal 27 Juni menjadi hari yang paling dinanti-nanti para jemaah haji di Tanah Suci. Karena bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan hari pelaksanaan wukuf di Arafah, puncak ibadah haji. Sebanyak 2,5 juta jemaah haji dari seluruh dunia akan berkumpul di Padang Arafah. 229 ribu diantaranya adalah jemaah asal Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Termasuk yang berhaji dari Indonesia adalah bakal calon Presiden Anies Baswedan, Tahun ini Anies menunaikan ibadah haji bersama keluarga atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Anies menyatakan tidak ada agenda lain di Tanah Suci, melainkan sepenuhnya beribadah dan mendoakan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya Anies Baswedan, bakal calon Presiden lainnya Ganjar Pranowo juga menunaikan ibadah haji tahun ini. Baca pres Ganjar Pranowo dan baca pres Anies Baswedan bahkan menyempatkan diri saling bertemu di Tanah Suci. Pertemuan mereka terdokumentasikan dalam foto berikut ini. Tim TV One mengabarkan.